Kalau kita bisa rambut kita rapi, kita nggak perlu nyisir. Kalau kita bisa badan wangi terus, kita nggak perlu mandi. Nah begitu pun juga dengan kesehatan. Buat apa? Olahraga, ngatur pola makan, ngapain gitu. Kalau seandainya kita bisa sehat terus, cuma masalahnya nggak terjadi gitu. Nah saya mulai berenang tuh umur 60. Saya sekarang 72. Health is not a destination. Health is a fundamental requirement. Halo live friends, senang sekali saya Bayi Oktara. Berjumpa kembali dengan Anda tentunya di BNI Live Corner. Hari ini di studio sudah ada 3 orang narasumber yang hebat-hebat luar biasa. Kita akan ngobrol mengenai tema yang akan kita bahas yaitu sehat dan bugar di usia golden age. Gini caranya. Nah harapan kami ini akan menambah pengetahuan literasi buat Anda yang mungkin sejauh ini berpikir, ah udah usia 50 apakah saya masih butuh proteksi? Aduh udah usia segini, udahlah terima aja keadaan yang kadang-kadang bergerak aja selesai gitu ya. Nah makanya hari ini di studio sudah hadir komisaris utama dari BNI Live, Bapak Pari Kesit, PhD. Halo Pak Pari. Selamat. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu di kesemukan Bapak untuk ngobrol-ngobrol bersama kita semua. Lalu kemudian ada seorang konsultan kesehatan. Seorang yang bukan seorang konsultan kesehatan aja tapi banyak sekali konten-konten beliau, inspirasi mengenai hidup sehat seperti apa dan dari zaman dulu selalu menjadi adek kesayangan semua orang. Mas Aderai. Apa kabar Mas Adek? Ya teman-teman semua, halo. Lalu kemudian di seluruhnya juga sudah hadir Chief Transformasi Digital BNI Live, Bapak Budi Eka Buwana. Halo Pak Beb. Siang Mas Bayu, siang live friends. Saya panggil pakai Pak. Beb nggak apa-apa ya Pak? Harus Pak dan Beb. Jangan Beb aja. Terima kasih Pak. Sudah hadir dan ngobrol-ngobrol buat kita semua. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya akan ngajak live friends untuk melihat sebuah video. Jadi kita memperlihatkan video kepada teman-teman Gen Z untuk menebak ini ada seorang tokoh usianya berapa sih? Mereka adalah para tokoh publik. Kita lihat videonya. Wah, ini kira umurnya berapa? 49. Oke, ini kayaknya Yunisara ya, ya nggak sih? Ini 45. 38. 45. Kayaknya masih 48. Anjasnya 47, diannya 49. Iya, 47-an yang cip. Yang cowok Anjas Mara ya adalah 45-an, yang bawahnya 45-an juga. Istrinya 45. Suaminya 45. Suaminya 45. Istrinya 47. Wah, kok kok kok? Ini 46 nggak sih? Kofi kayaknya baru 50 deh. Waktu itu diundang kurang tahun. 50. 50 lah? 50, 50. Ah, ini gue tau tapi nggak tau. 50-an. Ini kayaknya 50. Oh, ini oke lah di umuran 40 tahun lah. Oh, soh. Iya, sama mungkin 40-an. 43 deh. 35. Umur 35. 35. 40-an. 40-an ya. Kayaknya 38-an. 42. 41. Mendekati aja nggak ada ya? 50 mungkin. Hmm, 51. Dona Harun. 53. Ini 48. 48? Sama, 45. Iya, sama 45. 50. 38 nggak sih? Kayaknya udah 40 deh. 33, 34. 35-an. 47. 48. Kelihatan 35 kayaknya tuh. 42 lah dia. 42 nggak sih? Kayaknya 50 deh. Oh, hidup sehat banget ya. 45. 45. Gap 30-an. Itu 36. 46. 48. Kayaknya masih 38. Hah? 44 lah. Ini 50-an. 49. 45. 45. 45. 48. 49 lah. 49 lah. 49. 49. 37. 62 kali ya. Car dulu, ini semua foto-foto tokoh yang ditampilkan, ditebak semuanya. Umumnya di bawah dari umur aslinya. Lebih muda. Kecuali saya. Ah, 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 ah. Awas ya. Tapi, itu gimana komentarnya, Pak Pari? Cara average sih, saya pikir mereka memang tampak lebih muda semuanya. Nah, itu dia. Tampak lebih muda. Gimana caranya? Pak Beb pernah ada usaha untuk terlihat lebih muda gak sih, Pak? Pengennya segitu sih, Pak. Pengennya segitu sih, Pak. Yang seru tadi yang Yana Julio tuh ya. Iya. Mungkin orang gak banyak kenal, ditembaknya umur 30. Ada yang 35 nembaknya. 60 berat dan 63. Iya, iya, iya. Wah, kayaknya bisa seperti itu. Hebat, hebat. Nah, itu Mas Ade gimana sih? Ini mungkin sama juga nih buat Mas Ade ini. Kalau saya boleh tebak, Mas Ade 50. Sejauh yang saya tahu tuh udah lewat dari 50 kan, kalau gak salah ya, Mas. Iya. Benar ya? Saya udah 54. 54, tapi kan kelihatan seperti 40 kan. Sama seperti yang tadi tuh. Gimana sih, Mas, caranya supaya tetap terlihat muda? Supaya terlihat muda. Sebenarnya kalau kita berbicara usia kronologis kan makin hari makin tua ya. Betul. Bahkan saya minta maaf sama Mas Bayu juga, abis interview ini Mas Bayu akan lebih tua, kurang lebih 40 menit. Oke. Pasti ya. Makasih loh, Mas. Tapi kalau secara biologis dan psikologis, sebenarnya itu adalah usia yang sebenarnya kita bisa reverse gitu. Kita bisa balik selama tergantung daripada ulah perilaku masing-masing gitu. Oke. Jadi mungkin menurut saya yang dilakukan oleh teman-teman tadi pada dasarnya memang semuanya pasti usia kronologisnya kan sudah masuk ke golden age lah tadi ya. Gitu ceritanya di atas 50 tahunan. Tapi kalau secara usia biologisnya mereka ternyata mungkin sebagian dari mereka banyak yang pola hidupnya sehat. Makanya kenapa memungkinkan untuk kita masih punya kesempatan untuk malah menurunkan umur kita kembalikannya. Makanya bisa dibaliknya tuh di sana. Nah, jadi tergantung ulah perilaku masing-masing. Nah, ini yang penting nih. Ulah perilaku. Ulah perilaku kita seperti apa sih, Mas? Kalau ulah perilaku itu kan... 50 khususnya ya. Ya, kalau ulah perilaku itu terbagi atas yang namanya, kalau istilahnya orang bilang, ada satu terminologi namanya germas. Gerakan masyarakat hidup sehat gitu. Tapi kalau saya buat satu definisi berdasarkan mungkin pengalaman saya, beranggapan adalah bahwa germas itu adalah bukan cuma semata-mata Zumba setiap hari Jumat. Jadi, bagus gak setiap hari Jumat? Zumba bagus. Cuma, dari gerakan masyarakat hidup sehat itu harus melibatkan ada yang namanya tiga aktivitas gerak. Satu yang disebut namanya gerak mulut. Yang kedua namanya gerak badan. Yang ketiga namanya gerak nafas. Nah, gerak mulut itu adalah, mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Nah, jadi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, mulai dari sumber satu, dua penyajian. Itu disebut namanya dietary restriction. Yang ketiga, yaitu disebut dengan namanya jadwal. Itu yang disebut namanya time restriction. Dan yang keempat yang disebut dengan namanya calorie restriction atau jumlah. Itu sendiri. Nah, jadi ada sumber penyajian, jadwal, dan jumlah. Apa yang kita masukkan ke mulut kita, bisa mendekatkan kita pada sehat, bisa mendekatkan kita pada sakit. Nah, itu namanya solusi gerak makan. Nah, solusi gerak yang kedua yaitu adalah gerak badan. Yaitu dikenal yang namanya olahraga. Nah, olahraga pada dasarnya kalau sederhananya terbagi atas dua aktivitas. Melatih pengencangan otot jantung, itu namanya kardiofaskular exercise. Bisa dilakukan di outdoor. Yang dilakukan oleh bapak-bapak. Kalau Pak Pari, ini olahragawan ya. Sejati, senang sepeda, senang hiking, senang itu. Itu artinya banyak melakukan aktivitas kegiatan melatih pengencangan otot jantung. Nah, jadi kalau orang tanya bagus, nggak bagus sekali. The most important muscle in our body adalah is a cardiac muscle. Nah, jadi bagus itu. Apalagi buat orang tua pasti baik. Nah, tapi ada satu yang memang under-apresiasi tuh aktivitas itu. Yaitu adalah melatih pengencangan otot rangka. Nah, under-apresiasi itu maksudnya apa? Jadi, kalau kita tanyakan kepada teman-teman, misalnya live people, kita tanya misalnya, sebutkan lima jenis aktivitas olahraga yang paling populer yang dilakukan oleh teman-teman karyawan di BNI Live misalnya. Pasti jawabannya semuanya, pasti lima-limanya, pasti kardio semua. Kaki berenang, naik sepeda, bulu tangkis, futsal gitu ya. Nah, tapi ada satu aktivitas olahraga yang under-apresiasi atau under-rated itu yang saya sebut namanya resistance training. Atau latihan beban. Kenapa? Under-apresiasi. Karena ada satu yang saya yakin menjadi klaim daripada BNI Live sendiri, kalau kita lihat profil daripada klaim-klaim kesakitan. Yaitu adalah yang disebut dengan namanya, kalau kita berbicara apalagi golden age, yaitu adalah yang disebut yang namanya osteosarcopenia obesity. Jadi orang tua selalu dipermasalahkan dengan masalah tulang. Makanya disebut yang namanya permasalahan osteopenia. Nah, tapi kalau kita buat satu investigasi kenapa tulang kita bermasalah, karena kita under-muscle. Nah, jadi otot dikencangkan dan terangsang kekuatannya tulang. Ototnya berkurang, makanya terjadi pelemahan tulang. Nah, makanya pelemahan tulang, osteopenia, orang tua, seolah-olah yang salah umur. Padahal yang salah adalah terjadinya penurunan masa otot. Penurunan masa otot sejak umur 40 tahun ke atas, setiap tahun terjadi penurunan 1-2 persen masa otot per tahunnya. Nah, setiap 1 persen penurunan masa otot itu setara dengan, kalau istilahnya orang bilang, 1-3 persen fungsi. Penurunan 1 masa otot per tahun, 1 persen, setara dengan penurunan 3-5 persen strength and power, dan 8-10 persen speed and explosiveness. Makanya kenapa orang tua slow motion? Nah, jadi penyebabnya adalah dulu bisa jalan jauh, sekarang nggak bisa. Dulu bisa naik turun tangga, sekarang nggak bisa. Dulu bisa ngangkat kopernya sendiri, sekarang nggak bisa. Nah, kenapa disebabkan apa? Karena terjadinya under muscle itu. Nah, makanya kenapa? Solusi gerak nomor 2, yaitu adalah, yaitu adalah melalui pengecangan otot rangka. Nah, otot rangka hubungannya dengan apa? Dengan is the organ of longevity, which is adalah muscle itu sendiri, otot rangka. Nah, otot itu kenapa disebut sebagai organ awal? Awal muda, karena otot dan otak adalah dua bagian daripada tubuh kita yang paling boros. Karena yang satu otak sering dipakai, cuma 2 persen dari tubuh kita, tapi dia bisa memakan 20 persen daripada kalori kita sehari-hari. Tapi kalau otot rangka kita, itu jumlahnya hampir 60 persen daripada organ tubuh kita. Nah, itu nggak pernah dilatih. Dan yang uniknya daripada otot rangka adalah, it's the largest side of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar adanya di otot rangka. Nah, sedangkan makanan kita sehari-hari makannya gula. Makanya kenapa klaim daripada BNI Life, kesakitan, hampir sebagian besar yang paling populer adalah diabetes tipe 2. Masalahnya masalah ini. Nah, jadi makanya kenapa solusi gerak itu menjadi sesuatu yang penting. Dan yang terakhir yang disebut yang namanya solusi nafas, itu lebih kepada bahwa, nah makanya kenapa sekarang sering terjadi yang namanya mental illness, atau mental health problem, dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh jujur, sesungguhnya adalah gerakan pikiran kita sebenarnya adalah cerminan daripada gerakan nafas kita. Dan sebaliknya. Makanya kenapa, kalau kita pay attention terhadap tarik dan buang nafas yang lebih dalam dan buang yang lebih panjang, kita bisa akan mengaktifasikan yang namanya sympathetic nafas system, atau relax response, sebagai pandu kita untuk sehari-hari kita, sehingga kita bisa lebih sehat ke depannya. Saya baru tahu ini. Saya juga baru tahu, dong. Gimana maksudnya kalau narik nafas itu, ada caranya juga? Jadi kalau saya bahasa sederhananya gini, Pak. Jadi contohnya misalnya, kalau kita lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi sembel. Cepat nafas. Iya. Itu biasanya nafas kita pendek dan cepat. Nah jadi nafas kita itu pasti cerminan apa yang ada di kepala kita. Oke. Nah tapi ketika kita lagi dekat dengan orang yang dikasihi, papari lagi dekat dengan alat, slow ya. Pas lagi olahraga, aktivitas. Nah itu nafasnya biasanya panjang dan pelan. Nah nafas panjang dan pelan itu, kita mengaktifasi yang disebut yang namanya parasympathetic nervous system. Itu relax response. Oke. Nah relax response modenya itu adalah rest and digest. Artinya apa? Badan akan men-switch on, aktifasi yang namanya tumbuh dan berkembang. Ayo kita tumbuh dan berkembang. Makanya kenapa sholat, berdoa, dekat dengan alam, dekat dengan orang yang dikasihi, dekat dengan tumbuhan, dekat dengan binatang peliharaan, dekat dengan matahari, udara segar. Itu makanya kenapa memberikan yang namanya nafas yang lebih panjang dan pelan itu tadi. Makanya aktifasinya, makanya badannya tumbuh dan berkembang. Nah tapi ketika kita, kalau dalam tanda kutip ya, mungkin apalagi kalau teman-teman di BNI, memang kan responsibilitinya besar gitu ya. Pada saat itulah stressfulness terjadi. Stress itu bisa karena kurang gerak, itu namanya mechanical stress. Bisa stress karena chemical stress, tapi yang paling banyak kita sering adalah emotional stress. Nah emotional stress itulah yang akhirnya mengaktifasi yang namanya fight or flight response. Ya maka akhirnya imunitasnya kita jadi turun karena tidak tumbuh dan berkembang. Makanya kenapa salah satu penyakit yang paling populer, kalau kita stress, sudah pasti kita tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Makanya nanti asam lambung naik gitu. Akhirnya sudah jadi salah satu penyebab daripada itu. Nah makanya kenapa? Solusi gerak tadi, tiga tadi saya katakan adalah itu yang menjadi proposal yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Yaitu adalah, yuk pay attention terhadap apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Yuk pay attention terhadap gerak badan kita. Dan yang terakhir, yuk pay attention terhadap gerak nafas. Jadi gerak mulut, gerak badan, dan gerak nafas. Gerak nafas. Afalin lah. Tiga hal itu makanya. Tapi ada yang bilang katanya kalau semakin berumur gitu, Pak Pari, mohon maaf bukannya saya bilang, Pak Pari ya berumur, tapi kan emang lebih senior dari saya ya. Katanya kalau semakin berumur, memang semakin banyak aktivitasnya. Betul gitu Pak? Gini, emang kita harus menjaga sih ya. Tadi penjelasan Mas Adi sangat bagus ya. Kalau saya melihatnya dari dua sisi. Fisik dan sihis. Fisik itu dari makanan. Jadi ada pepatah mengatakan, you are what you eat. Jadi apa yang kita makan, itu ada tampilan tubuh kita. Maka untuk itu kita harus menjaga makan. Lalu secara fisik juga tadi, olahraga dan sebagainya. Sihis. Kita tuh harus banyak aktivitas. Selain kita juga harus happy. Nah itulah. Dan banyak juga kegiatan fisik. Kebetulan saya juga senang berolahraga, walaupun olahraga manula. Tapi tetap harus ada kegiatan. Dan kegiatan itu nggak segera fisik. Tapi juga ada istilahnya mind exercising. Nah mind exercising itu bisa. Kita isi TTS aja udah mind exercising. Kita bawa mobil. Itu mind exercising. Apalagi kalau kita masih bisa aktif dalam bekerja. Dengan makin banyak aktivitas, itu metabolisme tubuh. Itu makin bagus. Itulah yang membuat kita semakin sehat. Jadi harus ada kombinasi fisik dan sihis. Jadi makin tua, dorastifitas, alhamdulillah akan bisa lebih sehat. Tapi apa nggak takut stres gitu Pak? Karena kan begitu ada stres levelnya naik, bisa terganggu kemana-mana tuh Pak? Nah itulah kita butuh ada keluarga. Di situ kita bisa kondisi kantor, begitu sampai rumah kan suasana beda. Kita main sama cucu, main sama anak. Stres fullnya ada keukuran. Kedua, kita suka outing. Misalnya ke gunung, ya naik gunung nggak suatu yang ketinggi, tapi bukan gunung sehari, gunung yang lain lah. Gunung sehari kan agak ranga. Maksudnya itu dari sini. Macet Pak Gunung sehari. Mas Adi sampaikan. Beli durin gitu Pak. Oh durin. Mendekat dengan alam. Kita nikmati memandangkan alam. Jalan dengan istri. Itu bisa mengurangi stres. Di kantor pun, walaupun kita ada beban, kita nggak ada di. Nah kita membuat suasana tim itu serileks mungkin. Jadi solving the problem, sekaligus juga kita bisa semacam apa ya, relieve the stress. Wah itu penting banget berarti ya, sampai usia berapapun, harus benar-benar kita jaga apa yang kita makan, apa yang ada di badan kita, dan tentunya tadi pernafasan ada kaitan dengan psikologis berarti Mas Adi ya. Tapi apa kita pikirkan ya. Pasti dia. Oke, Pak Beb. Kalau Pak Beb sendiri, termasuk ini nggak semakin intensitas olahraga dan menjaga kesehatannya, semakin lebih ketat dibanding zaman muda dulu, bukan berarti sekarang udah nggak muda ya Pak. dibanding 10-20 tahun yang lalu atau justru malah diturunin? Harus, saya kebetulan juga penggemar Youtube-nya Mas Adi nih, sebab nonton. Karena kalau Mas Adi jelasin tuh detail gitu kan. Betul. Bapak tulis, ngeliatin, wah jadi seru gitu. Dan ya, saya upayakan juga, saya udah mulai semasa walaupun ya mungkin terlambat jaga makan, kemudian eksersis ditingkatkan. Cuma tadi yang menarik, ternyata Bapak saya banyak melakukan kardio saja tuh Mas. Nah Mas Adi kalau ngasih tips gue gitu dong, yang golden age itu apa sih yang bisa selain kardio tadi yang Mas Adi bilang apa lah, resistance, yang simple-simple gitu yang buat kita bisa kita lakukan tiap hari. Ini nih, pertanyaannya yang selalu ada. Yang simple-simple apa? Maksudnya mungkin yang bisa dilakukan kapanpun gitu ya Pak. Yang harus ke gym gitu. Ya, di kantor bisa, di rumah bisa. Ya, tentu saja kan dengan menggunakan tubuh sendiri aja yang sederhana kan ya. Makanya kenapa orang pernah dengar ada terminologi misalnya plank, mungkin push up, mungkin sekedar cuma wall seat, duduk di tembok, statik kontraksi, dan sebagainya. Tapi satu hal mungkin kalau saya diizinkan, kalau berkenan teman-teman, sebenarnya saya mau menjelaskannya lebih kepada, saya selalu bilang bahwa disiplin itu atau kepatuhan itu sebenarnya hanya hadir kalau kita punya fondasi yang namanya pemahaman. Nah jadi maksud saya gini, kita semakin tua, kebutuhan kita, kalau kita masih mau windu, ya otomatis kebutuhan kita untuk berolahraga dan mengatur pola makan, urgensinya semakin tinggi. Jadi contohnya misalnya gini, kalau bayangkan badan kita itu, tadi persis kata Papa Ari bilang, kalau kita itu ibaratnya badan kita kan benda hidup yang kita tinggali ya, atau yang kita kendarai gitu. Nah, kalau motor adalah benda mati yang kita kendarai. Ya, nah, kalau kita sayang sama motor itu, otomatis kita kasih bensin yang terbaikan gitu ya. Nah, makanya konsep kayak kalau kita mau kasih yang terbaik juga kan di badan kita, nah, makanya kenapa tadi pay attention terhadap empat elemen diet tadi yang saya katakan tadi. Karena itu hubungannya dengan kalau saya adalah apa yang saya makan, maka kualitas kesehatan saya tergantung daripada apa yang saya konsumsikan. Nah, makanya kenapa ada istilah tadi Papa Ari juga bilang tepat sekali, yaitu adalah kalau tubuh kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan, atau kalau istilahnya orang bilang adalah alam yang kita konsumsikan, itu menjadi tubuh kita. Alam menjadi ekstensi kepanjangan tubuh kita, tubuh kita adalah produk alam. Nah, kalau dalam pikiran, pikiran itu adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Sama juga, kita makan juga, tapi melalui panca indra, gitu. Nah, jadi data dan informasinya yang melemahkan hati, dan nanti silahkan, nanti salah sendiri nanti. Makanya terjadi yang namanya kalau kita salah makan, itu namanya diare. Nah, tapi ketika salah mencerna dalam hal data dan informasi, akhirnya menjadi mental diare. Makanya itu yang dialami anak muda sekarang. Mental diare. saya baru denger tuh. Setelah baru tuh. Kalau batanya itu jadi akhirnya jadi mencret, gitu. Jadi diare, gitu ya. Nah, jadi poin saya, saya cuma mengatakan gini, otak dan otot adalah dua organ yang kalau kita berbicara yang namanya when it comes to calorie expenditure, dia paling tinggi. Nah, dua-duanya otak dan otot itu, tadi yang tadi Papa Ari bilang juga tadi, semakin tua, itu kan kita gak mau kehilangan itu. Nah, makanya kenapa ada istilah orang bilang, apa persamaan prinsip daripada otak dan otot? If we don't use it, we lose it. Nah, jadi kalau otak gak digunain, kita lama-lama pikun, pasti. Jadi tumpul. Kalau otot gak digunain, lama-lama yang salah, lantai kamar mandi. Tahu gak? Kenapa lantai kamar mandi? Karena semua ibu-ibu dan bapak-bapak kalau tua pasti jatuh di kamar mandi. Iya. Nah, jadi yang disalahin lantai kamar mandi. Padahal salah adalah apa? Yang salah adalah terjadinya bone fracture. Karena apa? It's because of the muscle. Nah, jadi poin saya disini adalah apa yang menjadi kesamaan antara otak dan otot? Selain dua-duanya sama-sama boros. Mereka memiliki prinsip yang sama. If we don't use it, we lose it. Itu satu. Kedua uniknya daripada otak dan otot, dia memiliki makanan yang sama. Maksudnya apa? Otak dan otot hidupnya dari apa? Hidupnya dari satu makanan yang disebut dengan namanya signal. Oke. Nah, signal itu menghidupi otak kita. Dan signal menghidupi otot kita. Nah, makanya tadi Papa Adi bilang, oh iya, kita mesti banyak kerja, aktivitas. Kadang ntar isi TTS, kadang belajar bahasa baru. Kadang-kadang melakukan otak dan otot. Dia memberikan signal. Signal untuk supaya si otak hidup. Otot pun juga harus diberikan signal untuk bisa hidup. Nah, tapi uniknya daripada penelitian ini mengatakan bahwa 95% signal comes from movement. nah, each movement is not created equal. Nah, itu problemnya. Makanya kenapa akhirnya kesalahpahamannya di sini. Semakin tua orang bilang, udah deh saya jalan aja. Jalan kaki aja karena saya udah tua. Jawabannya, iya, bagus, nggak apa-apa. Cuma masalahnya, kalau cuma jalan kaki, itu, kalau kita berbicara is not all movement created equal, artinya tidak semua gerakan diciptakan setara. Kalau gerakannya semakin santai, semakin komisinya kecil, signalnya kecil. Saya kasih analogi aja. Kalau kita udah tua, misalnya papahari, usia udah di atas 60 misalnya. Nah, papahari cuma jalan aja kaki santar karena saya udah tua. Ya, nggak masalah. Tapi masalahnya signalnya cuma dapetnya 20-40%. Pertanyaannya, gimana caranya saya mau dapetin signal yang lebih besar? Nah, saya kasih jawabannya yang berupa analogi, tapi bukan berarti papahari harus lakukan itu, enggak, enggak, cuma bercanda aja pak. Tapi, hanya sekedar buat teman-teman tahu. Jadi, kalau kita jalan saja, itu kenanya 20-40% signalnya. Tapi, kalau kita jalan yang ditanjakan, maka yang kena adalah signalnya naik jadi 60%. Nah, kalau jalan yang ditanjakan sambil dorong mobil, nah, maka yang kena 80%. Nggak, ini cuma analogi pak. Jadi, ada levelingnya. Jadi, harus dikush. Jadi, kalau dia jalan ditanjakan sambil dorong mobil, maka dia signalnya naik lagi. Karena, level of difficulty untuk dia bergerak itu lebih susah. Tapi, dia diganjar oleh signal yang lebih gede. Nah, mau gak signalnya dapat 100% masuk? Mau. Suruh, nanti di dalamnya suruh pak Beb masuk. Di dalam mobil suruh pak Beb masuk. Ya, itu dorong. Pak Beb suruh ngapain? Jadi mundur. Bukan. Tarik rem tangan. Wadah. Lalu, papa Ari di belakang dorong terus gitu. Nah, itu yang disebut dengan namanya signal 100%. Nah, disitu yang saya katakan yang disebut dengan namanya, kalau kita dapat signal 40%, itu yang disebut dengan namanya tipe 1A namanya. It's a slow twitch fiber. Kalau kena kita tadi dorong apa, ditanjakan, kita kenanya 2A tipenya, tipe serat muscle fibers-nya. Nah, kalau kita dorong, kalau kita ibaratnya sambil ditanjakan dan dorong mobil kenanya tipe 2B. Nah, kalau kita dorong mobil ditanjakan dengan rem tangannya ditahan lalu kita tetap terus mendorong, itu kenanya 2X. Nah, poin saya dari Manula, Manula itu masalahnya, begitu dia usianya udah 50 dan 60, apa yang paling kita kehilangan, yang kita kehilangan itu adalah 2A, 2B, dan 2X. Makanya kenapa saya bilang, latihan beban justru is more suitable for all people. Karena itu urgensinya semakin tinggi. Gitu. marahnya. Jadi, jangan dibalik, justru malah semakin tua, malah semakin gak mau ngelakuin itu. Justru jangan ya. Dan kalau kita tahu, Mas Bayu, teman-teman kita yang kadang-kadang mungkin stroke punya masalah ya Pak ya, mungkin terjadi permasalahan terhambatnya pembuluh darah, kalau ditanya, apa rehabilitasi stroke? Coba kalau orang nanya. Hah? Ya, ini way training itu, exercise ya. Jawabannya gerak. Ya kan, kita udah tahu. Nah, sekarang giliran kita sehat, kita gak mau gerak, kan lucu. Aneh gitu. padahal udah tahu kuncinya ya. Oke, nah, kalau Pak Parikesit sendiri, sejak kapan kebiasaan ini Pak? Emang dari kecil, saya senang olahraga. Jadi dari SD, SMP itu, masuk tim sekolah. Olahraga apapun, basket, volley, sampai hoki, mulai sibuk kerja, itu mulai tertinggal. karena emang itu dari berangkat gelap, pulang gelap, di kantor. Biasanya gak pernah lihat matahari itu. Betul. Rumput di rumah gak kelihatan, rumput tetangga kelihatan. Karena masih gelap. Nah, setelah pensiun, baru tahu, kita butuh sesuatu. Kebetulan emang istri, senang olahraga. Biasanya istri hobi, berenang, saya lari. Jadi saya ngedrop istri, kalau berenang, saya lari. Lama-lama istri bilang, berenang dong. Nah, saya mulai berenang itu umur 60. Saya sekarang 72. Akhirnya rutin berenang. Karena emang kebetulan, mumpung masih mampu, mumpung mau, yaudah, saya lakuin. Karena istri itu. Biasanya seminggu, tiga, empat kali berenang. Kalau weekend itu, jalan keliling kompleks, atau kita naik sepedagog. Yang kebiasaan ini terasa manfaat, ya Pak? Jadi, kalau banding teman, saya lihat, kalau saya lebih muda, gitu. Banding bapak saya, iya lagi umurnya gak jauh beda, tapi kondisi-masingnya beda banget. Kadang ini 72 atau 27, saya sedikit lebih bingung. Jangan sombong, Pak. Kalau 27 lebih muda dari saya juga, dong. Oke. Alhamdulillah. Ada manfaat, ya Pak, ya? Terasa untuk beraktivitas juga, untuk berpikir juga termasuk. Lebih... Selain fisik, kan tadi saya bilang, masih kebetulan, masih dipercaya untuk di BNI Live, to mind, exercise, jalan. Tetap produktif, begitu ya. Oke. Pak Beb, saya mau nanya dong, Pak. Masih banyak, loh Pak. Sekarang itu orang yang gak sadar, punya proteksi, punya asuransi di usia golden age, dan malah mereka bukannya membebani sih, tapi malah bergantung dengan anaknya. Keluarga. Dengan keluarganya, membuat anak-anaknya menjadi generasi sandwich gitu. Ada tanggapan, Pak? Ya, di BNI Live itu, kita dikenal sebagai supermarket asuransi. Apa itu sih, Mas Bay? Jadi, semua kebutuhan asuransi itu kita punya, dan kita punya channel yang amat sangat beragam, Mas Ade. Dari mulai in branch, itu teman-teman yang menjual di banking, kemudian ada syariah, ada employee benefit yang menjual kepada seluruh penggawai di satu perusahaan. Dan produknya juga bermacam-macam sih, Mas Bay. Jadi, dan banyak produk yang meng-cover kita sampai usia ada satu produk yang namanya BLPM itu sampai dengan usia 90 kita ter-cover. Jadi, kalau Pak Ibu yang masih belum punya, bisa mengumpulkan kami banyak banget yang channel yang bisa kita hubungi, dan kita ada di Instagram, ada juga di website kita sendiri, dan bisa langsung pilih-pilih tuh, yang mana yang paling cocok untuk kita sendiri. Termasuk untuk usia golden age, Pak? Oh iya, sangat. Dia peng-coverannya itu bisa sampai dari mulai golden age itu sampai usia 70, dan bahkan yang satu unggulan sampai dengan 90 tahun, Mas Bay. Jadi, nggak usah khawatir. Silahkan kunjungi website kita, atau Instagram kita untuk pertanyaan lebih lama. Nanti ada teman-teman yang ikut bantu. Nah, ini jadi banyak juga nih, Bapak Ibu, TETA BNI Live, menyediakan produk-produk yang memang untuk semua umur, termasuk Live Friends yang sudah senior, masuk golden age, informasinya per Oktober 2023, itu ada 25% nasabah BNI Live, yang berusia di atas 50 tahun. jadi ada banyak produk, dan produk terbanyak yang digunakan adalah asuransi BNI Live Solusi Abadi Plus, dan BNI Live Plus. Betul sekali. Tuh, saya sudah siap jadi agent BNI Live nih. Mas Bay juga beli dong? Oh, sudah pasti Pak. Sudah pasti. Saya mau nanya ke Pak Pari lagi, Pak, sejauh ini Pak, kalau orang-orang yang sudah senior, yang pengalaman hidupnya sudah panjang, itu kan sudah males kemana-mana, sudah gitu tahu proses pengobatan cukup panjang, dan butuh energi, dan juga uang yang tidak sedikit. Akhirnya memilih pengobatan alternatif saja, karena mungkin tidak sakit, sudah gitu juga mungkin banyak yang dapat referensi dari teman-teman, dari saudara, dan macam-macam bentuk alternatif. Ada yang tradisional banget, ada yang mungkin modern cuma belum diakui gitu ya, masih bentuk eksperimental. Tanggapan ya Pak, buat orang-orang yang lagi memilih untuk pengobatan alternatif dibanding yang medis? Orang memilih alternatif, itu menurut saya penyebabnya ada dua hal. Pertama adalah biaya. Kalau kita ke dokter, ke rumah sakit, orang bayangin yang pasti high cost. Maka cari yang mudah, akhirnya melalui alternatif. Kedua, mungkin juga karena pengetahuan, jadi karena isu dari publik, bahwa ini bisa menyembuhkan segala matan penyakit, cukup dengan minyak bosok. Jadi yang penting di sini adalah, kita bagaimana mengedukasikan masyarakat. Pemobatan yang benar adalah melalui dokter dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa, government, itu bisa meng-cover untuk masyarakat kecil. Saat ini sudah ada BPJS. Sebetulnya pemerintah sudah jalan untuk membantu masyarakat untuk pergi ke dokter, kalau memang itu sakit. Alternatif oke, tapi kan jangan menjadi pilihan utama gitu. Oh, pendamping saja gitu. Tapi idealnya memang kita harus ke rumah sakit ke dokter. Karena itu memang sudah sudah terpilih dan sudah ada sertifikatnya gitu. Oke, dan juga itu tadi yang dibicarakan Pak Pari, kalau masalah biaya, ada perlindungan, ada proteksi dari asuransi yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya hidupnya sesehat Mas Ade, masih perlu proteksi nggak sih Mas? khawatir nggak sakit? Jadi kalau dari kata asuransi sendiri kan sebenarnya ada kata namanya assurance itu kan. Assurance itu kan memberikan satu jaminan gitu. Nah, bersyukur ketika jaminan itu bisa didapat secara sosial, misalnya dengan nuansa gotong royong, makanya kenapa negara juga punya jaminan kesehatan nasional. Bisa juga secara komersial, ya misalnya ketika sekarang ini, apalagi kalau di BNI Live ini, menurut saya dengan berbagai produknya yang ada, memberikan kesempatan kepada kita, kita bersyukur bisa mendapatkan jaminan-jaminan tersebut. Nah, tapi memang kalau saya pribadi juga di sisi lain, semua kita bisa, kalau kita bisa dapatkan kenapa tidak gitu ya. Jadi kalau sosial kan memang sudah kewajiban ya, pasti ada. Dan juga saya yakin juga kalau di BPJS, mungkin juga ada yang namanya apa ya, Koordinasi of Benefits atau apa gitu ya. Dengan asuransi komersial misalnya ya. Nah, selain itu juga tentu ada yang namanya yang saya katakan tadi, mungkin sama Pak Beb tadi ngobrol, ada satu lagi namanya asuransi personal. Asuransi personal itu adalah, ya itu adalah kita, personal kita, pribadi kita adalah sendiri, yang harus memberikan garansi kepada diri kita. Ibaratnya kebahagiaan bisa didapatkan dengan misalnya, punya jabatan yang lebih baik, mungkin punya posesi, prestasi, reputasi yang lebih bagus. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kebahagiaan bisa didapat dari dalam gitu kan. Dengan cara istilahnya kita bisa punya rasa bersyukur yang lebih tinggi gitu ya. Kita punya banyak hal-hal lain, yang sebenarnya sama juga dalam hal perilaku sehat itu, kita bisa dapatkan dengan kita berinvestasi. Yaitu adalah mengatur gak pola makannya tadi, mengatur gak pola geraknya tadi, mengatur gak cara pandangnya tadi. Makanya kenapa tadi saya katakan tadi, dengan kita punya solusi sehat dengan perilaku kita, kita bersyukur juga ternyata punya jaminan yang ada, nah itu akhirnya jadi win-win situasi. Bahkan saya bilang win situasi pun juga terjadi sebenarnya, karena asuransi sosial maupun komersial itu, sekali lagi kalau menurut saya nuansa gotong-rongyongnya itu tinggi. Karena apa? Karena dia hanya akan menjadi sukses. Ketika yang sakit, yang lemah, yang tua, dan yang tidak mampu itu harus lebih sedikit. Daripada yang sehat, yang kuat, istilahnya yang produktif dan yang mampu. Nah makanya kenapa menurut saya keupaya untuk mengajak masyarakat sehat itu adalah sebenarnya itu adalah kuncinya gitu. Dengan semakin banyak yang lebih sehat, makanya kenapa sebuah perusahaan asuransi itu juga bisa menolong rakyatnya gitu. Wah betul juga. Tapi kalau seandainya yang sakitnya lebih banyak, ya tinggal tunggu waktu lah bangkrut. Waduh jangan dong. Jadi kewajiban masyarakat untuk menjaga kesehatan itu bukan cuma masalah. Yang saya sering katakan kepada teman-teman sekalian, ya itu sekali lagi, sukses sesungguhnya adalah bukan ketika negara istilahnya hadir untuk memberikan biaya penggantian pengobatan kepada warganya atau perusahaan kepada karyawannya. Tapi sukses sesungguhnya adalah ketika kita jauh dari sakit kan gitu. Oke. Nah tapi. Mungkin menurut saya itu. Mas Ade, kita sepakat nih, kita setuju punya pola hidup yang sehat, itu justru sukses sesungguhnya. Cuman kan makan sehat, hidup sehat, itu kadang-kadang bikin gak happy loh mas. Ada yang bilang katanya berat. Versus makan seenaknya, hidup sesantainya, itu kan waduh less stress. Ya itu tadi balik lagi saya katakan tadi, itu kesalahpahaman gitu ya, tapi yang dijadikan sebagai sesuatu yang dimaklumi oleh semua orang gitu. Kalau saya boleh jujur, kalau saya tanya sama Mas Bayu, keluarga sesungguhnya yang paling dekat itu siapa? Bukan teman-teman kita, bahkan bukan anak-anak kita, tapi keluarga sesungguhnya yang paling dekat sama Mas Bayu itu siapa? Yaitu adalah badan sendiri. Oh ini? Ya, jadi anak-anaknya Mas Bayu siapa? Misalnya jantungnya, paru-parunya, livernya ya. Eh kok Mas Bayu makan kerupuk ya contohnya? Mas Bayu bilang kan memberikan kebahagiaan. Betul. Ya, tapi tanya coba sama livernya. Kasian. Jadi, kita tiap hari memberikan kesengsaraan kepada tubuh kita, which is keluarga kita. Lalu kita dengan cerdasnya membuat alasan untuk tidak mau berolahraga dan mengatur pola makan, dengan mengatakan bahwa, iya kan susah, ini kan susah, itu. Balik lagi, saya bilang, Henry Ford dulu pernah mengatakan ibaratnya, if you think you can or if you think you cannot, dua-duanya kamu benar gitu. Jadi, kalau kita mau bilang hidup sehat itu susah, ya benar gitu. Tapi kalau saya bilang, hidup sehat itu sesuatu yang gampang. Kenapa? Karena health is not a destination. Health is a fundamental requirement. Jadi, sehat itu bukan tujuan. Kalau kita bisa, gak usah, ibaratnya, kalau kita bisa rambut kita rapi, kita gak perlu nyisir. Kalau kita bisa badan wangi terus, kita gak perlu mandi. Nah, begitu pun juga dengan kesehatan. Buat apa? Olahraga, ngatur pola makan, ngapain gitu. Kalau seandainya kita bisa sehat terus, cuma masalahnya gak terjadi gitu. Jadi harus terjadi. Nah, jadi kalau seandainya kita gak mau sehat gitu, dan kita punya alasan cedas, akhirnya nanti hati-hati saja. Menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kesehatan. Bukan hal yang menjauh ke sana. Waduh, itu dia tuh. Bukan satu hal yang menjauh ke sana. Menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kesehatan. Jadi otomatis ya memang yang harus kita jaga. Paling utama ya, aset atau keluarga yang ada di badan kita yang paling dekat nih, jantung kita, liver kita. Dan ada istilah yang mengatakan katanya, kita tidak bisa memberi ya Pak ya, kalau tidak memiliki. Jadi, kalau kualitas diri kita itu seberapa besar kebermanfaatan gitu pada orang lain, semakin kita sehat, semakin bermanfaat gitu. Oke, sebelum saya ke Pak Bet, Mas Ade, tips buat teman-teman Golden Age, apa nih Mas untuk makanan khususnya? Ya, kalau tips saya rasa sederhana aja, sebenarnya ada lima hal yang menurut saya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Satu adalah puasa, kalau menurut saya. Kedua adalah kontrol karbo. Tiga adalah prioritas protein. Keempat, bijaksana sama lemak. Dan kelima adalah melakukan akses olahraga yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Beb dan Pak Pari. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah mungkin proposal saya mengajak orang untuk berolahraga pada saat kondisi perut kosong, habis kelar, baru makan gitu. Dibandingkan dengan makan dulu berolahraga gitu. Kalau menurut saya ya, karena problemnya hari ini kenapa saya proposal saya itu dan juga kenapa proposal saya berpuasa, karena kalau zaman dulu orang sakit, karena kekurangan defisiensi. Zaman sekarang orang sakit, karena kelebihan. Kebanyakan, betul. Nah, makanya kenapa puasa. Kalau kamu muslimin dan muslimah di Indonesia, kita diajarkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, itu sebenarnya tidak hanya memberikan kita kesehatan secara keimanan, tapi juga kesehatan secara keimunan. Karena apa? Karena balik lagi, saya katakan tadi, kapan kita tidak makan? Hanya pada saat kita tidur. Sedangkan serbinya waktu melek, itu hampir 18 jam itu kita masukin makanan. Kalau ditanya cuma uniknya, makan berapa kali? Pasti bilangnya tiga kali, tapi pas dicek di ICPV, sembilan, dua belas kali akan makan. Nah, dari situ kita bisa melihat adalah bahwa betapa dengan kita melakukan aktivitas puasa, pada saat itulah kita akan, 24 jam kita, porsi kita tidak makan itu, itu hanya 30 persen waktu kita tidur. Tapi begitu kita berpuasa di bulan Ramadan, contohnya, tiba-tiba itu kita menang, 14 jam, 13 sampai 14 jam itu kita tidak makan. Nah, selebihnya sisanya baru kita makan. Jadi, kita sudah langsung mendadak, kita jadi 60 persen tadi. Nah, yang makannya kenapa saya anjurkan? Teman-teman boleh pilih, either skip makan pagi, atau skip makan malam. Itu yang disebut intermittent fasting ya? Iya, intermittent fasting sebagai awalnya. Nah, nanti ada lagi yang namanya autophagy fasting, ada lagi yang namanya gut reset fasting, ada lagi yang namanya nanti lebih kepada fat burning fasting, termasuk juga nanti ada yang sampai namanya kalau istilahnya immune reset fasting, bisa sampai 3 hari puasa gitu dan sebagainya. Tapi poin saya, saya cuma mau bilang teman-teman sekalian adalah bahwa kita makin hari, makin lama, contoh Mas Bayu dulu lagi pertama kali, kita kenalan jaman dulu, misalnya perutnya six pack, sekarang udah makin lama, makin kenal sekarang perutnya six month gitu ya. One pack. Terima kasih loh Mas Ade. Nah, jadi di situ Mas Bayu bisa ngelihat bahwa, loh kok kenapa perut saya tambah besar? Nah, tapi saya bilang sama Mas Bayu, Mas Bayu jangan pernah kecil hati perutnya besar. Kenapa? Karena kalau Mas Bayu perutnya besar, berarti tabungannya besar. Amin. Ya, cuma tabungan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk energi. Oh, energi. Energi yang disimpan di dalam sel lemak. Setapanya dong, puter-puter-puter lemak ujungnya. Ya, benar, saya justru menguatkan hati Mas, saya cuma bilang bahwa kita punya tabungan energi yang banyak. Nah, makanya kenapa kalau kita berpuasa, tabungan itu akan dipakai. Oh. Begitu loh. Nah, kedua, kontrol karbo, saya cuma mau bilang adalah bahwa kebanyakan daripada profil makanan kita makronutrisi kan karbo terus. Betul. Kalau istilahnya, kalau cepat nih saya bilang istilahnya, makanan kita nggak jauh-jauh dari nasi, dari roti, dari mie, dari kue-kuean, kue basah, kue kering, terupuk, klipik, dan kawan-kawan. Nah, itu kebanyakan karbo. Oke. Nah, makanya kita mulai ngontrol karbo kita. Itu yang dikendalikan. Dikontrol itu artinya kita pilih yang alami daripada yang olahan. Kalau bisa kita kurangi. Standard Indonesian diet, kita makan karbo, 4 sehat, 5 sempurna itu, karbo kita bisa 300-400 gram per hari. Oke. Nah, kalau kita bisa cut 50%-nya aja udah bagus banget. Apalagi bisa diturun jadi tinggal 100 gram. Nah, kedua, prioritas protein. Nah, itu tadi, karena kita ngomongin golden age nih. Yang ada malah orang bilang gini, semakin saya tua, semakin saya makan proteinnya dikit lah, jadi salah. Nah, kalau ditanya, kenapa makan proteinnya dikit? Karena dia bilang, katanya itu merusak ginjal. Pertanyaannya, kenapa dia bisa bilang merusak ginjal? Karena itu nanti ada nuansa, angka kreatinin yang tinggi. Tapi saya, daripada menjelaskan secara panjang, saya cuma katakan, penyebab daripada gagal ginjal, itu penyebabnya adalah, disebabkan karena di end stage of diabetes tipe 2. Nah, itu adalah profil yang juga menjadi claim di BNI Live, yang paling banyak, itu pasti hemodialisa. Benar gak? Ya. Itu hemodialisa. Itu orang harus bayarin terus. Berarti BNI-nya harus bayarin terus nih, ke live people nih semua harus bayarin terus. Dan itu seumur hidup gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus bayarin kayak gitu? Ya, balik lagi tadi. Karena di end stage of diabetes tipe 2. Sebabnya karena resistensi insulin. Kebanyakan makan karbo. Banyakan makan karbo. Nah, protein kenapa diprioritaskan? Karena protein adalah is a building block batu-batanya tubuh kita, dan protein selalu ada lemak. Dan protein dan lemak adalah is the only macronutrient yang rilis satiety hormone, hormon kenyang. Makanya kenapa kita bisa mengontrol makanan kita? Makanya kenapa prioritas harus protein. Gitu. Dan terakhir, dia. Sorry, protein yang bagus buat bolon es itu ya protein yang kayak gimana? Semua. Variasi, kombinasi, rotasi. Bisa dari hewani, bisa dari nebati. Iya. Bisa dari daging putih, bisa dari daging merah. Gak ada masalah. Iya. Oh, daging merah pun? Iya dong. Bagus juga. Cuma siasatnya selalu apa, teman-teman sekalian? Kalau kita makan protein dengan kadar lemak yang tinggi, mensyaratkan karbo yang rendah. Dan sebaliknya, contoh misalnya, Mas Bayu misalnya senangnya, saya mau makan lontong pada saat makan sate. Berarti makan satenya ada ayam. Tapi kalau saya mau makan satenya kambing, berarti saya gak makan karbo tusuknya. Wah. Iya. Mas, mau kambing, mau ayam yang hal. Gak makan karbonya. Kalau telur, ada putih dan kuning. Mas Bayu yang jangan dimakan apanya? Kuning. Iya, betul. Yang dua-duanya boleh dimakan. Boleh. Tapi berarti kalau kita makan putih dan kuning, berarti kita gak masukin si roti atau minyak. Oh, gitu. Jadi kita makan telur setengah matang, gak apa-apa. Tapi berarti kita gak makan. Karena apa? Karena protein, temannya itu energi. Nah, energi itu in the form of karbo and in the form of fats. Nah, salah satu itu yang kita boleh pilih. Kita mau ambil dari karbo atau dari lemak. Nah, cuma masalahnya adalah teman-teman sekalian, dua-duanya kita makan. Jadi roti ya, telur ya. Iya, jadi karbo dan lemak, apalagi karbo olahan dan lemak olahan adalah dua kolaborasi yang paling mematikan dan itu yang sering terpapar oleh diri kita sehari-hari. Tapi makan enak itu dilematis. Kenapa? Zaman dulu makan enak gak bisa karena gak punya duit. Nah, begitu ada. Sekarang punya duit. Gak boleh. Gak, tapi hebatnya hari ini, Pak, kalau boleh izin justru bersyukurnya hari ini kalau teman-teman tahu ya, kita kan tinggalnya sekarang ini udah di tahun 2023 bahkan ya. Jadi sekarang ini kita sudah terpapar dengan begitu banyaknya kreativitas teknologi, informasi dan teman-teman sekalian termasuk industrinya di mana ternyata kalau ada istilah orang bilang yang namanya nutritious can meat delicious gitu. Jadi sekarang ini ternyata kita bisa dapat makanan yang enak dan sehat. Dan banyak sekali pilihannya gitu. Cuma catering-catering sehat gitu. Iya, cuma kalau dulu kan enggak gitu. Ya, bukan cuma catering tapi dalam arti kita punya ide untuk kita bilang saya bisa loh sekarang bikin makanan enak dan sehat. Kalau dulu mungkin kita enggak punya ilmunya karena kita pikir makanan sehat itu adalah yaudah dada ayam direbus. Itu dia. Tambah lagi Mas Ade dulu jaman dulu saya ingat banget kalau makan bisa punya tot itu 40. Tolong sehari. Waduh. Pak Beb termasuk orang yang menjaga makanan enggak di usia sekarang mengatur. Bagaimana cara mengaturnya? Ya sejujurnya beberapa tahun ini udah mulai ini sih udah mulai coba jaga makanan tadi sih beberapa tipsnya Mas Ade saya coba jalanin secara konsisten kurangi karbo banyakin protein selalu begitu sih dan itu berulang dan ada manfaatnya terasa. Ya lumayan berat badan saya juga tidak meningkat terutama lingkar perut juga terjaga celana masih nomor itu-itu aja Waduh ini enak nih kalau begini tapi stress stress level terganggu enggak produk digital di kantor untuk cara hidup sehat di semua terbantu ya dinyamanin aja sih semuanya kita coba enjoy aja jadi enggak ngerasa jadi beban juga oke nah kalau sesehat Mas Ade stress levelnya juga tadi kan kita suka salah paham ya makanya kenapa ada istilah yang bilang there is no stress in the world it's only people who has a stressful touch katanya orang bilang jadi maksudnya tuh itu salah paham orang memilih opsi cara pandang dan yang uniknya kayak saya bilang orang hobinya minum alkohol ini analogi Mas orang hobinya minum alkohol lalu dia mabok lalu dia marah-marah atau mungkin dia anggap aja ketawa-ketawa gitu misalnya pertanyaan saya dia marah-marah atau ketawa adalah sifat dia atau karena dia under influence alkohol jawabannya adalah karena dia under internal alkohol nah tapi uniknya ketika kita makan semua makanan kita masukin sebenarnya kita mabok oleh makanan itu kan apalagi makannya makanan yang kemasan apa segala nah ketika kita mabok akhirnya ya itu tadi kita marah-marah kita kesel kita sebel lalu kita makan itu sebagai stres kan tapi kita lupa kita bilang eh jangan-jangan itu bukan sifat saya tapi ternyata itu adalah makanan yang saya konsumsikan nah makanya kenapa saya bilang proposal saya salah satunya adalah saya bilang coba sekali waktu kamu puasa satu kali 24 jam apa yang terjadi jadi production gak apa terjadi production berbagai hal di badan kita yang memiliki satu kecendasan sendiri untuk akhirnya bilang loh kok yang tadinya saya mudah tersinggung jadi gak tersinggung kok yang tadinya saya cepat kesel sama orang kenapa kok saya jadi lebih sabar hanya gara-gara bensin ini dimasukin ke dalam tubuh kita itu berbeda gitu atau tiba-tiba toxicity yang selama ini masuk yang sebenarnya memberikan tendensi kecenderungan kita untuk punya perasaan tertentu itu kan karena apa yang dimasukin ke dalam mulut kita itu yang harus kita atur makanya kenapa menurut saya makanya itulah pentingnya kayak keimanan keagamaan kealamian kecintaan kesayangan itu karena pada dasarnya dia yang akhirnya memberikan kita kemampuan untuk punya bernafas dengan 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 teratur sehingga satu menit kalau kita bisa bernafas hanya sekedar hanya enam kali itu kita bisa ngirit dibandingkan dengan selama ini kalau mas Bayu nafas itu satu menit itu pasti dua puluh kali karena tariknya dua detik buannya satu detik maka mas Bayu satu menit pasti dua puluh kali nah tapi kalau dua puluh kali kalau mas Bayu saya bilang tarik nafasnya lebih dalam empat detik buangnya lima detik maka mas Bayu hanya nafas kurang lebih sekitar enam kali satu menit nah poin saya disini saya cuma bilang bahwa kalau kita punya motor setiap hari kita pakai motor itu habis dua puluh kilometer kita pakai sama ada kita punya motor yang kita pakai setiap hari cuma enam kilometer pertanyaan saya lebih irit mana motornya lebih irit enam kilometer nah maksud saya kenapa badan kita kita irit dengan pay attention terhadap nafas kita aduh harus irit juga sahabat sendiri tapi manfaatnya banyak banget kalau kita semuanya lawan dengan kesadaran ya kita bisa mendapatkan manfaat dengan banyak nah Pak Beb ada gak sih tools atau teknologi digital supaya kita bisa mantau kesehatan atau juga mungkin supaya kita tetap bugar di usia golden age gitu sekarang ini teknologi udah mulai banyak dari mulai yang murah sampai yang mahal salah satunya yang saya pakai juga ada smartwatch disini kita bisa kontrol apapun yang kita mulai dari mulai detak jantung kalori yang kita keluarkan langkah mungkin ada tensinya juga di beberapa sehingga kita bisa aware itu salah satunya banyak lagi ada banyak ya banyak lagi apps-apps yang bisa berkaitan sama intermittent fasting yang bisa kita coba baik yang free maupun yang berbayar itu ada juga bahan teman saya udah pakai yang kualitas tidur berapa persen terus sekarang ada teknologi juga yang ditempel disini yang memonitor gula darah kita lagi coba mau aplikasikan ke kliennya Benilev jadi kita bisa monitor gula darah terutama yang golden age selama dua minggu nanti kan kelihatan pola makan berhubungan dengan gula darah seperti apa jadi banyak sekali banyak sekali jadi kalau misalnya ada anggapan udah masuk golden age udah lah gak usah terlalu banyak gerak justru harus tetap produktif salah ternyata ya salah ternyata justru harus tetap secara psikologis pikiran ya kan apa yang dimulut olah mulut olah raga dan olah nafas tadi itu satu hal yang penting banget kalau menurut saya diingat yang kadang-kadang golden age saya juga mau sampaikan ke ayah saya gitu ya nah kalau dibahas lebih jauh lagi sebenarnya banyak yang harus kita bahas kita obrolin kita diskusikan tapi mungkin untuk menutup obrolan kita hari ini boleh minta closing statement dari bapak-bapak sekalian buat life friends di luar sana yang mungkin selama ini sudah masuk golden age belum termotivasi untuk melakukan tiga olah tadi lalu kemudian ada kesulitan untuk memulai hidup sehat bagaimana motivasinya dan yang paling penting buat yang life friends yang muda-muda nih yang mau mengingatkan orang tuanya gak gampang loh karena kadang-kadang tahu apa kamu kata orang tua gitu dari pak Beb dulu silahkan pak ya mungkin beberapa tips simple gitu ya jadi bahwa sehat itu gak sulit gitu kalau di kantor juga kita upayakan bergerak terus semisal gak usah pakai lift deh kalau tiga lantai kita naik turun menggunakan tangga kemudian di kantor sini juga naruh dispenser agak jauh-jauh jadi ketika haus itu kita pastinya usah bawa tumbler tetapi dengan gelas dan dia berjalan gitu kan kemudian juga kalau di kehidupan kantor itu upayain setiap dua jam sekali kita bergerak jalan dan lain sebagainya yang pasti ya di usia golden age ini buat saya yuk terus bergerak tadi apalagi dapat tambahan dari mas Ade tadi kan banyak sekali diantaranya jangan kardio aja tapi juga melakukan resistance training tadi melatih supaya masa otot kita tidak hilang karena kalau kita tidak latih ternyata menghilang sejalan usia penting sekali terima kasih Pak Beb mas Ade ya mungkin perasaan secara umum aja sekali lagi teman-teman sekalian like friends bahwa sehat itu memang tidak menarik pada saat terlalu masih masih sehat jadi ada satu istilah mencari sehat dimana sehat kita miliki sebenarnya menjadi meridah dan murah tapi ketika dia pergi dari kita akhirnya menjadi mahal dan susah pertama harus bayar kedua komplikated terlepas sudah dibayarin terlepas sudah punya asuransi terlepas sudah dibayarin semuanya tapi sakit itu ibaratnya terpimpah tangga rasanya tidak enak harus bayar jadi bukan hal yang bijaksana dan kalau kita berbicara keywordnya sebenarnya kesenangan ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada badan kita maka konsekuensi misalnya ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada pikiran kita maka konsekuensinya tertentu hati ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi kita emosi dari kata emovera atau berintrusikan maaf secara pandan kita makanya terjadi adalah kesayangan dan kecintaan tersentukan dan badan kita ibarat handphone ada baterainya juga makanya tadi breathing control penting nah itu ya paling penting Pak Pari closing statement buat live friends Pak oke menurut saya gini mumpung kita mampu mumpung kita mau melakukan tiga olah tadi seperti sampaikan oleh Pak Aderai tadi tapi kita tahu bahwa masa depan itu kita tidak ada yang tahu untuk itu kita perlu asuransi dan asuransi kita anggap jangan sebagai cost asuransi itu adalah investment karena kalau kita nunggu sampai kejadian tanpa ada asuransi itu biaya jauh lebih besar jadi insurance is a investment it's not a cost siap terima kasih banyak Bapak-Bapak atas pernyataannya jadi seperti apa yang disampaikan mudah-mudahan nih harapan kami bisa memberikan inspirasi buat kita semua beberapapun usia Anda mari kita sama-sama jaga tubuh kesehatan kita supaya tetap keluarga-keluarga yang paling dekat ini bisa terus terjaga dan kita bisa tetap produktif dan usia berapapun ada kesempatan untuk bisa memiliki perlindungan Anda tinggal hubungi BNI Live jangan lupa insurance ini bukannya cost tapi investment oke terima kasih Bapak-Bapak saya Bayu Waktara pamit sampai jumpa di episode berikutnya BNI Live BNI Live BNI Live BNI Live BNI Live BNI Live